dikarenakan remote tipi di rumah rusak dan kalau beli yang original pun itu susah didapat jadi saya putuskan untuk membeli yang universal saya coba beli di online shop harganya cukup terjangkau sekitar 17.000 rupiah oke kita langsung aja buka paketannya jadi seperti ini si paketannya ini saya sekalian aja beli lem sama staker untuk keperluan saya sendiri karena memang di toko ini menjual lem sama alat-alat litriq oke kita fokus aja ke si remote-nya ini adalah sebuah remote yang dipersalah dari merek joker disini tertulis tipi 532 plus giga remote ini bisa digunakan untuk tipi LED LCD untuk tipi tabung juga bisa disini tertulis 92% tipi polytron digitek dan tipi cina ini tanpa program dan di bagian samping dari dusboknya ini terdapat ada produk dari joker ini untuk segala jenis peralatan elektronik seperti tipi dvd ac dan receiver di bagian belakang dusboknya ini terdapat ada berbagai macam merek telepisi yang support dengan si remote joker ini tipi buatan jepang cina korea ada disini oke langsung aja kita buka oke seperti ini ini kosong dan ini adalah remote-nya disini ada kertas mungkin ini kertas petunjuk cara pemakaian dan cara menggunakan si remote ini oke kita coba buka oke disini terdapat ada petunjuk cara pakai dan disini ada kode-kode tipi dari medak tipi yang nantinya nanti kita bisa setting manual jadi harus kita gunakan kode disini di bagian belakangnya disini ada untuk penggunaan di digital receiver disini juga ada kode-kode nya untuk receiver oke seperti inilah tampilan depannya dari remote ini seperti pada remote pada umumnya disini terdapat ada tombol power tombol api untuk mengubah tipi ke digital kemudian disini ada indikator disini ada tombol 1 sampai dengan 9 ada tombol volume untuk pergantian channel dan tombol menu disini juga ada tombol setting di bagian belakangnya ini terdapat ada ada kode baterai tempat baterai oke kita buka aja oke dia menggunakan baterai tipe A2 ataupun baterai jam dinding oke saya coba gunakan baterai A2 nya kita tes saya akan tes di tipi LG untuk setting manual kita harus mengetahui kode tipi dari LG itu sendiri disini sudah disertakan di bukunya ada berbagai macam kode jadi kita harus memilih satu persatu oke saya coba hidupkan dulu tipe nya dan mohon maaf jika nanti gambarnya banyak semutnya karena antenanya ini rusak dan juga di tempat saya ini daerahnya agak pelesok ya oke seperti ini kita coba aja setting manual si remote nya untuk cara setting nya ini cukup mudah kita tinggal tekan aja tombol set ini tekan tombol set dengan dilepas kemudian tekan power setelah lampu menyala lepaskan kedua tipe nya lalu tekan kode tipi nya untuk kode tipi di LG disini salah satunya adalah 140 kita coba aja oke kita coba oke ternyata ini tidak berfungsi oke kita coba kode lain tekan set dengan dilepas kemudian tekan power setelah lampu menyala lalu tekan kode tipi nya oke ternyata ini masih tidak berfungsi daripada setting manual ini kelamaan saya putuskan untuk otomatis aja ataupun auto scan aja untuk caranya tekan tombol set jangan lepas kurang lebih 5 detik sampai lampu pada remote nya menyala lalu lepaskan tombol set lampu akan berkedip terus menerus itu tandanya auto scan sedang bekerja tunggu sampai ada volume muncul habis volume muncul lalu tekan tombol set untuk mengakhiri auto scan nya oke kita tunggu sampai ada volume muncul di layar klub PC begitu muncul kita tekan set ya oke kita tunggu ini masih men-scan oke sudah muncul kita tekan set oke kita coba volume nya kita cek volume oke sip sudah bekerja berarti remote nya sudah mulai bekerja oke kita coba untuk perpindahan channel oke sip remote nya sekarang sudah tersetting kita coba tombol lainnya oke berfungsi ya oke mungkin untuk cara manual ini agak merepot kan karena disini banyak sekali kode-kode nya jadi saya sarankan lebih baik kalian gunakan aja untuk settingan nya itu auto scan ataupun secara otomatis nanti biar remote nya yang menyesuaikan dengan TV nya ini kebetulan TV di rumah saya antena nya ini rusak dan kebetulan juga saya berada di pelosok ya di daerah perbukitan dan juga TV nya masih menggunakan antena analog jadi hasil gambarnya seperti ini oke mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya